Jangan deras yang mengguyur Kabupaten Mojokerto sejak Rabu malam mengakibatkan Sungai Lambong meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 1,2 meter. Puluhan rumah di dua dusun yakni Dusun Balong dan Dusun Pulau Klanting, Kecamatan Dawar, Belandong, Kabupaten Mojokerto terendam banjir kamis kemarin. Ketinggian air terus naik hingga masuk ke pemikiman warga. Bahkan ketinggian air di desa Balong mencapai 1 meter lebih. Puluhan warga pun dievakuasi petugas dari relawan Tagana dan Palang Merah Indonesia untuk diungsikan ke tempat lebih aman. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana dan Dina Sosial menyediakan dapur umum bagi warga yang rumah terendam banjir. Sop kita ini, BPD, yang kita selamatkan pertama manusianya, kita selamatkan. Setelah kita selamatkan, kita kasih makannya. Terus kita selamatkan tempatnya. Tempatnya, Alhamdulillah, tongko-tongko di sini, kotong-tongko luar biasa. Ditampung di rumah-rumah yang tidak terdampak. Penanganan berikutnya adalah kita siapkan dapur umum sama bantuan sembako, makanan siap saja. Sudah kita siapkan sama kesehatan, penyelenggara sudah tahu juga. Warga di Hembau tetap waspada, karena hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari ke depan diprediksi akan terus terjadi, yang bisa menyebabkan kembali terjadinya banjir. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.